hai oke guys kembali lagi bersama Afrika motor kali ini kita akan apa ini Bang ganti sok belakang Beach Street 2022 soknya kita pakai KTC original katanya tapi kalau dilihat-lihat iya sih Oke sekarang kita bongkar dulu bodinya pertama-tama kita bongkar bodinya ini bodinya seset soalnya bautnya di bagian dalamnya bautnya iya tapi tapi untuk bit kuncinya ada di bagian dalam bodi sebelah kiri ini buat klipnya untuk melepas buat klip tinggal ditusuk aja sedikit nah dia baru lepas kalau sudah baru kita lepas belak banyak-bongkar tiba-tiba kaki-kaki2 nanti-kaki2 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 Oke kita buka bagian aki Agar bisa membuka Bagian bawah jok Cover ya Disini ada baut 2 biji Kita buka dulu Ini juga ada baut Yang tinggal tesuk baru diambil sendiri Jatuh bak Udah gak apa-apa ntar aja Apa sayang Udah susah buat plastik ini Bapaknya sempit Lepas juga akhirnya Yang tanen juga ya bang Seperti ini bautnya nih Agak ngeyel Agak ngeyel Seperti ini Jadi cara membukanya tinggal tusuk bagian tongnya Baru bisa terbuka Baru bisa terbuka Kancingannya di cover bensin Pembuangan Pembuangan Bapaknya kita Sampai Pembuangan 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 Udah Terima kasih telah menonton! 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 ngapet warisan nanti ya begitu guys kalau main tuneran pasti pas jadi kita pencangin dulu lagi bodi-bodinya bodi sparkboard dalam ini yang masuknya pas nih Oke kamu nya ya nggak perlu potong jadi ini nge-press dengan sparkboard ke dalam sekarang kita pencengin yang kanannya jangan lupa dipasang kalau sudah jangan lupa kencangkan baut sok atas kalau bisa sekencang-kencangnya nah nah yang bawah kita butuh bantuan kaki sepertinya oke oke nah lihat guys tuh kita perlu bantuan kaki untuk menahan ban belakang berat apa nyangkut itu bakal sok sambungnya udah nggak apa-apa selanjutnya oke kita paskan jangan lupa kita pasang bautnya mekaniknya harus belajar cari lubang sepertinya ya guys ya oke sudah masuk tinggal kita kencangkan oke kalau atas bawah sudah kencang tinggal kita pasang bodi setelah pasang bodi semua full nanti kita setting ya guys ya setelah pasang tanknya terlebih dahulu oke tinggal ditusuk kita bisa lihat ya selesai kita lihat kita lihat kita lihat kita lihat pencangkan sampai bunyi klop klik perkabelan kita rapihin lagi selamat menikmati jangan lupa dikencangkan lagi dicek lagi oke guys untuk penyettingan sepertinya kita lanjut di part 2 see you selamat menikmati selamat menikmati